Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Tular di Medes Yusyel, kononnya PAS Mensebutaj PAS Kononnya memboikot Pilihan raya Kecil KKB Yang melibatkan calon daripada bersatu Ada yang kata mungkin PAS berkecil hati Sebab tiada calon PAS yang diletakkan dan calon bersatu pula yang dipertandingkan Namun demikian, ini rupa-rupanya yang berlaku PAS tidak hadir semasa penamaan calon Ini alasan Razid Jidin Naib Presiden Bersatu Razid Jidin berkata PAS tetap akan menyertai kempen calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud Sepanjang kira-kira dua minggu ini Dia berkata demikian ketika menyangkal persoalan yang dibangkitkan Ketua penerangan PKR Fahmi Fazil Apabila pemimpin PAS Tiada ketika hari penamaan calon dua hari lalu Saya minta media jangan mendengar Menteri Komunikasi Fahmi Fazil katanya PAS memang merancang rumah terbuka Aidilfitri di Perlis lebih awal Jadi sebab itu pada hari penamaan calon mereka memang dirancangkan pelbagai mesyuarat Katanya merujuk majlis rumah terbuka PAS Pusat yang diadakan di Kangar pada hari yang sama dengan penamaan calon Insya Allah mereka akan bekerja keras untuk pastikan kemenangan PN di KKB Katanya kepada pemerintah ketika ditemui di Batangkali dekat Kuala Kubu Bahru semalam Terdahulu Fahmi membangkitkan keberadaan ramai pemimpin utama PAS di Perlis Berbanding di Kuala Kubu Bahru sebelum ini Menyifatkan perkara itu sebagai agak menarik Fahmi berkata dia sendiri tidak pasti Apa yang cuba disampaikan oleh pemimpin PAS dengan tindakan itu Namun Radzi yang juga ahli Parlimen Putrajaya menegaskan Pemimpin PAS sudah mula turun berkempen semalam Ramai yang dah mula turun kata beliau Hari ini semalam adalah hari pemanas badan Dan kita akan gerakkan seluruh jentera kita dan pastikan Kemenangan PN pada 11 Mei nanti katanya Dia turut menafikan bahawa PN hanya fokus pada pengundi Melayu sahaja Dalam konteks PRK ia tidak mengira kaum Sesiapa yang keluar mengundi mereka yang kita inginkan agar mengundi kita kata Radzi Namun data menunjukkan pengundi Melayu bersama PN Kalau kita memperbanyakkan kehadiran mereka untuk keluar mengundi Itu akan menambahkan undi kita katanya lagi DUN Kuala Kubu Bahru dikenali sebagai kerusi campuran Dengan pecahan pengundi Melayu 46% Cina 30% dan India 18% dan lain-lain 6% Kairul Azri akan berdepan 3 calon Yaitu Pang Sok Tau dari PH Hafizah Zainuddin PRM dan Nyauke Zin bebas PRK Kuala Kubu diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki-Hyung pada 58 tahun pada 21 Mac lepas akibat cancer Suruhan jaya pilihan raya menetapkan hari mengundi pada 11 Mei dan 7 Mei untuk pengundian awal Saudara-saudara sekalian dengan penjelasan daripada Razri Zidin ini Maka terlepaslah mereka daripada perspektif yang negatif Pas sebenarnya tidak hadir semasa penamaan calon Karena inilah alasan yang diberikan Razri Zidin Yaitu mereka berada di Perlis Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Hari ini kita digemparkan dengan penangkapan kepada terhadap Cikgu Bad Rupa-rupanya ini sebab Doktor pula Cikgu Bad ditangkap dan didakwa Cikgu Bad didakwa memfitnah merosakkan nama baik agung Ini sebabnya bukan saja kerana hantaran tentang isu kasino Tetapi dakwaan ini didakwa memfitnah merosakkan nama baik agung Ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Sarin Atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad Mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memfitnah Dan menghasut untuk merosakkan nama baik yang dipertuan agung Badrul Hisham 45 tahun membuat penyataan itu Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya Di hadapan Hakim Mahamasyasyen Siti Aminah Ghazali Saya faham tidak mengaku salah katanya Mengikut pertuduhan pertama Beliau didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah di mana Beliau mempunyai sebab untuk percaya bahawa Ia akan merosakkan nama baik yang dipertuan agung Kesalahan didakwa dilakukan di Istana Negara jam 6 petang pada 22 Januari lalu Mengikut section 500 kanun keseksaan KK yang membawa kepada Hukuman penjara hingga 2 tahun atau dendah atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan Cikgu Bad juga berdepan tuduhan membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini Jam 12.15 tengah hari 6 April lalu Pendakwaan mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Hasutan 1948 Akta 15 Yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan denda Tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya Susulan pengakuan tidak bersalah itu Timbalan pendakwa raya Said Faisal Said Amir mencadangkan Jaminan RM20,000 kepada Cikgu Bad bagi setiap tuduhan dengan seorang penjamin Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin Bagi kedua-dua pertuduhan Namun menolak cadangan perintah larangan dimohon pihak pendakwaan Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Mei ini Dan sebelum itu kita juga digemparkan dengan berita Cikgu Bad bergari di bawah ke mahkamah Cikgu Bad dilihat tiba di Mahmasyation pada jam 9.20 pagi tadi Bagi menghadapi dua pertuduhan kes memfitnah dan menghasut Ahli jawatan kuasa penerangan bersatu itu antara lain didakwa mengaitkan Menggunakan nama yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta isu kekemat baru-baru ini Madrul Hisham 46 tahun yang memakai baju warna melayu berwarna hijau Dibawa oleh pihak polis ke mahkamah dalam keadaan bergaring Assalamualaikum selamat hari raya Kata beliau kepada pengamal media Semalam peguam bela Cikgu Bad Raffiq Rasidali berkata Anak guamnya itu akan berdepan pertuduhan Mengeluarkan kenyataan memfitnah dan menghasut Menerusi hantaran badrul di Facebook Beliau menyindir Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengenai hub kewangan yang akan dibina di Forest City Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Beberapa jam selepas calon pilihan raya PRK Pilihan raya kecil Di Kuala Kubu Bahru Calon Pakatan Harapan Dicabar oleh PAS Untuk mengemukakan keputusan Akademik beliau Yaitu SPM Dan yang sewaktu dengannya Tanpa menunggu masa Calon PH ini Tayang keputusan akademiknya Yang membuat Ramai orang terngangah Tak mampu berkata apa-apa Bahkan Menimbulkan kemaluan sendiri Cuba nak malukan orang Akhirnya dapat malu sendiri Lihatlah Cuba nak malukan calon Pakatan Harapan Sendiri yang dapat malu Sebelum itu Juga tular di media sosial sekarang ini Ialah Kalibat seorang penyokong perikatan nasional Yang Menarik perhatian di media sosial Sekejap dia jadi penyokong PH Sekejap dia jadi penyokong PN Dan sekejap pula Kata ini kata itu Akhirnya kedapatan dia adalah penyokong perikatan nasional Dan Kita teruskan Dengan cabaran oleh PAS Terhadap calon Pakatan Harapan ini Siapa sangka Apa yang dibuat oleh PAS itu Setelahpun menjerat diri mereka sendiri Diingatkan Mereka dapat Memerangkap calon PH ini Ataupun Boleh menjatuhkan maruah calon PH ini Dengan meminta Calon PH ini Mendedahkan keputusan Pemeriksaan beliau Rupa-rupanya selepas didedahkan Saya fikir Akan lebih ramai yang akan Tertarik Dengan calon Pakatan Harapan ini Manakan tidak Bayangkan saja Keputusan SPM Calon Pakatan Harapan Untuk PRK Di Kuala Kubu Baharu SPM-nya Strait A10E Dan Untuk Pemeriksaan UPSR pula Calon Pakatan Harapan ini Mendapat 7E Ini keputusan yang amat luar biasa Boleh dikatakan Sangat pintar Cerdik Calon Pakatan Harapan ini Jadi Teknik untuk Coba memalukan Menjatuhkan Calon Pakatan Harapan ini Tidak menjadi Bahkan Sebaliknya Telahpun membuatkan Saham Calon Pakatan Harapan ini Meningkat secara Sendirinya Kegairahan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari Mempertahankan Calon Perikatan Nasional PN Dengan mencabar Calon Pakatan Harapan PH Menyatakan Latar belakang Pendidikannya Ketika bersekolah Telah memakan Diri sendiri Fadli Membuat cabaran Agar Pang Syoktau Mendedahkan Pendidikan rendah Dan Menengahnya Selepas calon Perikatan Nasional Di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu Khairul Azari Saud Berdepan Kontroversi Berkaitan Status pengajian Tidak langsung Melata Syoktau Berkongsi Keputusan SPM Dan UPSR Yang menunjukkan Keputusannya Cemerlang Semua E Dimana Dia mempor oleh 10 E Dalam SPM Dan 7 E Dalam UPSR Wanita Berusia 31 Tahun Dari Ampang Itu Mengambil SPM Pada Tahun 2010 Dan Mendapat Keputusan Semua E Meliputi E plus E Dan E minus Lebih menarik lagi Pelajar sekolah Menengah Chuang Hua Di Port Dixon Negeri Sembilan Itu Mendapat Keputusan Lebih baik Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Iaitu E Bahasa Inggris E plus Dan Bahasa Cina E minus Yang berhormat Pasir Mas Tuan Ahmad Fadli Saari Bertanya Tentang UPSR Dan SPM Saya Inilah Jawapannya Katanya Saya terhutang budi Kepada guru-guru Yang pernah Mengajar saya Ucapan Terima kasih Saja Memang Tidak cukup Sebagai Balasan Atas Jasa Bakti Yang telah Dicurahkan Dalam Mendidik Saya Katanya Di Facebook Terdahulu Latar belakang Pendidikan Calon PN Kuala Kubu Bahru Diragui Kerana Tertera Beliau Melanjutkan Pelajaran Ke peringkat Diploma Pada usia 49 tahun Dan Menggenggam Master Pada usia 51 tahun Menerisi Poster yang Tular Khairul Azari Dikatakan Memperoleh Diploma Eksekutif Pengurusan Dari Universiti Malaya UM Pada tahun 2019 Dan Sarjana Eksekutif Dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah Dua tahun Selepas itu Orang ramai Mempertikaikan Bagaimana Dia melompat Terus Ke peringkat Sarjana Tanpa Mengambil Ijazah Sarjana Muda Dulu Selain Bagaimana Dia menghabiskan Pengajian Pada Tahun 2021 Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP Bagaimanapun Pemegang Diploma Dilapor Boleh Melanjutkan Pengajian Terus Ke peringkat Sarjana Eksekutif DUMPSA Dengan Kelayakan Pengalaman Kerja Yang Ditetapkan Serta Melepasi Pengiktirafan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Isu Pendidikan Calon Perikatan Nasional Telah Selesai Pihak Universiti UMP Telah Keluarkan Kenyataan Berhubung Kelulusan Master Eksekutif Pengurusan Perniagaan Yang Dimiliki Beliau Bahkan Transkrip Sijil Juga Telah Disebarkan Sekarang Saya Mencabar Calon PH Pula Untuk Nyatakan Pendidikan Rendah Dan Menengah Silakan Dimanakah Pemeriksaan UPSR Dan SPM Diambil Tentu Menaruh Untuk Diketahui Kata Ahmad Fadil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu Menyaksikan Pertembungan Empat Penjuru Antara Sok Tep Kairul Hafiza Zainuddin Dan Nyokizen Bebas Kuala Kubu Baharu Dikenali Sebagai Kerusi Campuran Dengan Pecahan Pengundi Melayu 46% Cina 30% India 18% Dan Lain-lain 6% Saudara-saudara Sekalian Yang agak Memalukan Ialah Tindakan Kegairahan Ketua Penderangan PAS Ahmad Fadli Saari Mempertahankan Calon Perikatan Nasional Dengan mencabar Calon Pakatan Harapan Menyatakan Latar Belakang Pendidikannya Ketika Bersekolah Ternyata Telah Memakan Diri Sendiri Dan Secara Kesimpulannya Rumusannya Disangkakan Cabaran Itu Boleh Menjatuhkan Maruah Atau Boleh Menjatuhkan Nilai Saham Calon Pakatan Harapan Itu Rupa-rupanya Bukan Saja Ianya Gagal Menjatuhkan Nilai Saham Calon Pakatan Harapan Bahkan Secara Tidak Sengajanya Tidak Langsungnya Calon Pakatan Harapan Telah Meningkat Sahamnya Siapa Sangka Disangka Mampu Memalukan Tapi Lain Pula Jadinya Bayangkan Sajalah Keputusan Yang Dipaparkan Jauh Daripada Pemikiran Biasa Manusia Iaitu Mencapai SPM 10E Dan UPSR 7E Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Ulasan Daripada Channel Ini Dan Tekan Butang Subscribe Tinggalkan Komen Anda Kita Jumpa Lagi Bye Bye